Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14. Herodes mendengar tentang Yesus. Pada saat itu Herodes, raja di daerah Galilea, mendengar berita tentang Yesus. Herodes berkata kepada hamba-hambanya, Orang itu sesungguhnya adalah Yohanes Pembaptis. Pastilah ia telah bangkit dari kematian. Itulah sebabnya ia dapat melakukan mujizat-mujizat itu. Sebelumnya, Herodes telah menahan Yohanes. Herodes memasukkan Yohanes ke dalam penjara karena permintaan Herodias. Herodias istri Filipus. Filipus adalah saudara Herodes. Herodes menangkap Yohanes karena Yohanes terus menegurnya dengan mengatakan, Adalah terlarang bagimu untuk memiliki Herodias. Herodes mau membunuh Yohanes. Tetapi ia takut kepada orang banyak. Orang banyak percaya bahwa Yohanes seorang nabi. Pada pesta ulang tahun Herodes, putri Herodias menari di hadapan Herodes dan para tamunya. Herodes sangat berkenan padanya. Herodes berjanji untuk memberikan yang diinginkannya. Kemudian Herodias mempengaruhi putrinya, sehingga ia berkata kepada Herodes, Aku ingin kepala Yohanes pembaptis di atas sebuah piring. Raja Herodes sangat sedih. Tetapi ia telah berjanji untuk memberikan yang diminta putri itu. Dan para tamu sudah mendengar janji itu. Maka Herodes memerintahkan para pengawalnya memenuhi permintaan itu. Herodes menyuruh orang memenggal kepala Yohanes di penjara. Dan kepala Yohanes dibawa di atas sebuah piring dan diberikan kepada putri itu. Kemudian putri itu memberikannya kepada Herodias, ibunya. Pengikut-pengikut Yohanes datang ke penjara dan mengambil tubuh Yohanes lalu menguburkannya. Kemudian mereka pergi dan memberitahukan yang telah terjadi itu kepada Yesus. Yesus memberi makan lebih lima ribu orang. Setelah Yesus mendengar berita kematian Yohanes, ia pergi naik perahu. Ia mau pergi ke tempat sepi yang tidak ada orang. Tetapi orang banyak mendengar bahwa ia telah pergi. Kemudian mereka meninggalkan kotanya dan mengikut dia. Ketika ia tiba dan turun dari perahu. Ia melihat orang banyak dan dia merasa kasihan melihat mereka dan juga menyembuhkan orang sakit. Hari mulai malam, murid-murid mendekatinya dan berkata, Suruhlah orang banyak itu pergi membeli makanan di desa-desa sekitar ini untuk mereka sendiri karena tempat ini terpencil dan hari sudah mulai gelap. Kata Yesus kepada mereka, Mereka tidak perlu pergi. Kamulah yang memberi makanan kepada mereka. Jawab murid-muridnya, Yang ada sama kami, di sini hanya lima potong roti dan dua ikan. Ia berkata, Bawalah roti dan ikan itu kepadaku. Ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu. Ia melihat ke langit dan mengucap syukur kepada Allah atas makanan itu. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Selanjutnya, mereka membagikan roti itu kepada orang banyak. Semua orang makan sampai kenyang. Setelah itu, mereka mengumpulkan sisa roti yang belum dimakan. Sisa roti itu dua belas keranjang penuh. Jumlah orang yang makan di tempat itu kira-kira lima ribu orang. Ada juga perempuan dan anak-anak yang ikut makan. Yesus berjalan di atas air. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan pergi keseberang. Tetapi ia masih tinggal di tempat itu sampai orang banyak itu disuruhnya pulang. Setelah orang banyak itu pulang, ia naik ke bukit seorang diri berdoa. Ketika itu, hari sudah malam. Ia sendirian di tempat itu. Pada saat itu, perahu sudah jauh dari pantai. Setelah beberapa jauh berlayar, perahu itu dihantam ombak. Angin berembus melawan mereka. Antara jam tiga dan jam enam pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air dan mereka ketakutan. Mereka mengatakan, Itu hantu. Mereka berteriak ketakutan. Seketika itu juga, Yesus berkata kepada mereka, Jangan khawatir, Ini aku. Jangan takut. Petrus mengatakan, Tuhan, Jika itu sesungguhnya engkau, Suruhlah aku berjalan kepadamu di atas air. Ia berkata, Marilah Petrus. Petrus meninggalkan perahu dan berjalan di atas air menuju kepadanya. Ketika ia sedang berjalan di atas air, Ia melihat angin ribut dan ombak. Ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak, Tuhan, Tolonglah aku. Yesus menangkap Petrus dengan tangannya. Ia berkata, Imanmu sangat kecil. Mengapa engkau ragu-ragu? Setelah ia dan Petrus tiba di perahu, Angin ribut pun berhenti. Kemudian murid-murid di perahu itu menyembah dia dan berkata, Sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus menyembuhkan orang sakit. Setelah mereka menyeberangi danau, mereka mendarat di pantai Genesaret. Orang banyak di sana melihat Yesus. Mereka mengenalnya. Kemudian mereka menceritakan kepada orang lain bahwa ia telah datang. Lalu mereka membawa semua orang sakit kepadanya. Mereka memohon kepadanya supaya diizinkan menjamah rambu pakaiannya dan semua orang yang menjamah rambu pakaiannya menjadi sembuh.